Halo selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Turaya edisi Selasa 11 Juli 2023 Kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini Tapi mari sebelumnya kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah memuangkan kami kembali di pagi hari ini Penyertaanmu senantiasa kami rasakan Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Bapak dalam surga Kami akan memulai segala kegiatan kami, aktif kami di hari ini Tuhan Tapi kami akan sebelumnya belajar firman Berkati kami semua yang belajar firman-Mu Tuhan Agar kami boleh mengerti firman-Mu Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu serah saudara Bahan pembacaan kita hari ini dari keluaran pasal 3 Ayat 13 sampai ayat yang ke-22 Keluaran 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 Lalu Musa berkata kepada Allah Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka Allah dan anak moyangmu telah mengutus aku kepadamu Dan mereka bertanya kepada aku Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu Akulah aku telah mengutus aku kepadamu Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan ala nenek moyangmu Ala Abraham Ala Isaac Dan ala Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku Turun temurun Pergilah Kumpulkanlah para tua-tua Israel Dan katakanlah kepada mereka Tuhan ala nenek moyangmu Ala Ibrahim Isaac dan Yaakub Telah menampakkan diri kepadaku Serta berfirman Aku sudah mengindahkan kamu Juga apa yang dilakukan Kepadamu di Mesir Jadi aku telah berfirman Aku akan menuntun kamu Keluar dari kesengsaraan di Mesir Menuju ke negeri orang Kanaan Orang Hed Orang Amori Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Kesuatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Dan bila mana mereka Mendengarkan perkataanmu Maka engkau harus Beserta para tua-tua Israel Pergi kepada Raja Mesir Dan kamu harus Perkata kepadanya Tuhan ala orang Ibrani Telah menemui kami Oleh sebab itu Isinkanlah kiranya kami Pergi ke peranggurung Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban Kepada Tuhan ala kami Tetapi aku tahu Orang Raja Mesir Tidak akan membiarkan kamu pergi Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat Tapi aku akan mengacungkan tanganku Dan memukul Mesir Dengan segala perbuatan yang ajaib Yang akan kulakukan Di tengah-tengahnya Sudah itu Ia akan membiarkan kamu pergi Dan aku akan membuat orang Mesir Bermurah secara ada bangsa ini Sehingga bila kamu pergi Kamu tidak pergi dengan tangan hampa Tetapi tiap-tiap perempuan Harus meminta dari tangganya Dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya Barang-barang perak dan emas Dan kain-kain Yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu Laki dan perempuan Demikianlah kamu akan merempasi orang Mesir itu Amin Tema kita hari ini Aku adalah aku Aku adalah aku Legitimasi pengesahan atau pernyataan yang sah Telah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang utusan Agar kehadirannya dapat diterima Dan dipercayai oleh seseorang atau suatu kelompok Yang kepadanya dia diutus Semakin jelas pihak yang memberi mandat kepada seseorang Maka akan semakin ia dapat meyakinkan pihak lain Tentang kebenaran tugas atau tanggung jawab Yang sedang diembannya Musa dalam mengemban tugasnya untuk memimpin Israel Keluar dari perbuatan di Mesir Sangat-sangat membutuhkan legitimasi yang kuat dari Allah Sehingga ia dapat sungguh-sungguh meyakinkan umat Israel Dan juga meyakinkan Firaun tentang maksud Allah Terus umatnya Aku adalah aku Atau akulah aku Yang mengutus engkau Dalah legitimasi yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa Sebuah nama yang menjelaskan tentang Allah Israel Yang telah dikenal oleh nenek moyang mereka Dengan menyebut Allah sebagai Akulah aku dihadapan Tuhan-Tuhan Israel Musa akan tertolong untuk meyakinkan umat Israel Yang sedang menerita itu Bahwa ia adalah sungguh-sungguh pribadi Yang telah dipilih dan ditusul Allah sendiri Untuk memimpin Israel Mengalami pembahasan dalam kasih kerunia Allah Dan sendiri kita Allah pun telah menjadikan kita umatnya Bahkan dalam Kristus Ia telah menjadikan kita anak-anaknya Immanuel adalah sebuah legitimasi yang kuat Bahwa ia tidak hanya telah mengutus kita kepada dunia ini Tapi juga sebagai jaminan yang pasti Akan penyertaannya dalam menjalani beragama Manat pelayanan Dan kerja yang Tuhan berikan Keinsafan yang sungguh akan legitimasi yang kuat dari Allah Atas panggilan hidup kita Kiranya menjadi motivasi yang kuat dan teguh Untuk meluaikan tugas panggilan setiap kita Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami Terima kasih Allah Allah Kudus yang kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Terima kasih Allah tertunggal firmanmu yang kau sudah perdengarkan kepada kami Pagi hari ini Firmanmu hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami Bahwa Immanuel adalah janji kepada kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua Bapak dalam surga Kami akan memulai segala pekerjaan pelayanan kehidupan kami di pagi hari ini Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Kami berdoa untuk anak-anak kami Dalam masa kecil Masa pertumbuhan Masa pendidikan mereka Tuhan Kau berkati senantiasa mereka Anak-anak muda kami Tuhan Dalam menempuh pendidikan Dalam menempuh pekerjaan Bahkan jika ada yang mencari pasangan hidup Engkau tunjukkan jalan terbaik kepada mereka Kau berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau kuatkan iman dan percaya mereka Saudara-saudara kami orang tua kami Anak-anak kami dalam kelemahan tubuh Engkau boleh sembuhkan Yang berduka Engkau hiburkan ya Tuhan Kau berdoa untuk pendidikan sekeluarga menjadi sekerja Guru-guru sekolah minggu kami Pengurus-pengurus OIG Tuhan Kau berkati mereka dalam pelayanan dan keluarga mereka masing-masing Berdoa untuk bangsa dan negara kami Pemerintah kami Dari pusat sampai ke perusahaan-perusahaan daerah Tuhan Engkau berkati mereka Seluruh hidup kami hari ini Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton